Berikutnya ada soal pembagian Nah pembagian berarti kalian mengejakannya berubah jadi perkalian Tapi pecahan yang kedua dan seterusnya dibalik angkanya ya Seperti ini, ini 15 Kalau cuma 15 berarti dia 15 persatu ya Pecahan yang pertama itu tetap 15 persatu Baginya berubah jadi kali Tapi yang ini berubah dibalik Tadinya 3 per 5 berarti sekarang jadi 5 per 3 Sekarang kita lihat ada angka yang bisa dicoret gak? 15 sama 3 ya Dua-duanya bisa dibagi 3 Berarti kita coret 3 dibagi 3 1 15 dibagi 3 5 5 kali 5 25 1 kali 1 1 25 dibagi 1 25 Selesai Kemudian yang ini Ada pembagian lagi Bagi berubah jadi kali Yang ini tetap 2 per 5 Tanda baginya berubah jadi kali Pecahan yang keduanya dibalik Jadi 6 per 5 Ada yang bisa dicoret gak? 2 sama 5 gak bisa 6 sama 5 gak bisa juga Berarti kita kali langsung 2 kali 6 12 5 kali 5 25 Bisa diperkecil gak? Enggak ya Ini bisa bagi 2 Ini enggak Ini bisa dibagi 3 Ini enggak Ini bisa bagi 4 Ini enggak Yang ini bisa bagi 5 Yang atas enggak Nah kalau udah gak kompak kayak gitu Berarti udah selesai Berikutnya Ada pecahan campuran Berarti kita ubah dulu jadi pecahan biasa Yang ini Yang ini 4 kali 2 8 8 tambah 1 9 Berarti yang ini 9 per 4 Terus yang ini 4 kali 2 8 8 tambah 3 11 Berarti 11 per 4 Nah kita tulis lagi 9 per 4 Baginya berubah jadi kali Nah yang ini Ditukar Dibalik Berarti ini 4 per 11 Ada yang bisa dicoret? Ini ya 4 sama 4nya dicoret 4 bagi 4 1 4 bagi 4 1 Berarti ini dikali 9 kali 1 9 1 dikali 11 11 Bisa dibagi lagi gak? Diperkecil? Tidak bisa ya Berarti udah selesai Nah berikutnya soal ini Kemarin sebenernya udah dibahas Soal di WA ya Jadi bonus nih buat kalian A banding B Itu 8 banding 7 Berarti A nya 8 B nya 7 Terus diketahui lagi Jumlah A tambah B 1.500 Yang ditanya Berapa selisih A dikurang B? Nah Kalau perbandingan Yang ditanya itu Tulisnya di atas A kurang B Yang di bawah adalah yang diketahui A tambah B Dikali Ini nilainya yang diketahui Nilai A tambah B A dikurang B A nya itu tadi 8 B nya 7 Berarti 8 dikurang 7 Per 8 tambah 7 Nilainya 1.500 8 dikurang 7 1 8 tambah 7 15 Kali 1500 15 bagi 15 1 Berarti 1 dikali 100 Jawabannya 100 Ya Gampang banget kan ya Perbandingan ini Oke Sekarang kita lanjut Jam-jaman nih Ah Jam-jaman pelajaran anak-anak 1 Nah Kalau jarum pendeknya ke 9 Jarum panjangnya ke 12 Berarti pukul 9.00 Kalau pagi Kalau malam Berarti 21.00 Ya Jadi 9 tambah 12 21 Kemudian nomor 16 Jarum pendeknya ke 10 Jarum panjangnya ke angka 2 Nah ingat Dari jarak Jarak angka ke angka Kalau di jam itu kan 5 menit ya Nah Berarti kalau ini Ada 2 nih 1 2 Berarti 10 menit Kalau pagi-pagi Berarti jam 10 Lebih 10 menit Ya Oke Kalau misalnya malam-malam Berarti 22 Lebih 10 Karena ini Memintanya siang Berarti jawabannya ini Oke Berikutnya Nomor 17 Pukul 5.20 Siang Atau jam 5.20 Sorek Nah Berarti 5 nya Tambah 12 Jadi 17 Lebih 20 menit Berikutnya Nomor 18 5 jam Sama dengan Berapa menit Ingat 1 jam itu kan 60 menit Berarti kalau 5 jam 5 kali 60 Sama dengan 300 Menit Oke Berikutnya 10.800 detik itu berapa jam Nah Kita harus ingat 1 jam itu kan 3.600 Berarti Dibalik 10.800 Dibagi 3.600 Nah Berapa nih 3 jam Ya Kalau kata ibu sih Enaknya kalian Ingat Bilangan lompatnya Kalau 1 jam Itu kan 3.600 Kalau 2 jam 72 Kalau 3 jam Berarti 36 Kali 3 10.800 Oke Kalau 4 jam Berarti tambah lagi 3.600 Berarti berapa Yuk Berapa Dihitung ya Kalau gak salah sih 4.400 Oke Nomor 20 2 menit Ditambah 45 detik Jadi berapa detik Karena dimintanya detik Berarti ubah semuanya Jadi detik Kalau ini udah detik Berarti diamin Nah Yang ini ubah dulu Jadi detik 1 menit itu kan 60 detik Berarti kalau 2 menit 120 detik Ditambah 45 detik 120 Tambah 45 165 Detik Oke Untuk nomor 21 Diketahuinya Waktu tempuh 2 jam Jarak tempuhnya 40 km Ditanyanya Berapa kecepatan Berapa kecepatan rata-rata Nah Ada waktu Jarak Kecepatan Kita ingat rumus Jokowi Jkw Yang ditanya Kecepatan K Berarti K nya tutup Kalau K nya ditutup Berarti J J Dibagi Kita tulis disini J Dibagi W J nya 40 km W nya 2 jam Berarti 40 Dibagi 2 20 Satuannya Kilometer Per jam Oke Maaf Maaf Tadi Nomor 22 Yang nomor 21 Ini kelewat 3 menit Dikurangi 49 detik Sama dengan Berapa detik Karena dimintanya detik Berarti kita ubah Semuanya Detik Ini udah detik Berarti tetap Nah ini yang diubah 1 menit itu kan 60 detik Kalau 3 menit Berarti 3 kali 60 180 detik Dikurangi 49 detik 180 Dikurangi 49 Ini pinjem 10 Kurangi 9 1 Ini sisa 7 7 Kurangi 4 3 Ini 1 Jadi jawabannya 131 detik 5 5 6 6 10 12 13 15